Dan Allah subhanahu wa ta'ala, coba anda buka ini penting dilihat ya, surah as-syurah, surah nomor 42 ayat 37, surah nomor 42 ayat 37, coba lihat ini teman-teman sekalian. Potongan ayatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'idha ma'gadibu hum yagfirun. Dan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang Allah puja adalah pada saat mereka marah, segera mereka memberi maaf, coba bayangkan. Tidak Allah bilang, mereka lampiaskan. Allah tidak mengatakan, ya ambah-ambahku kalau kalian marah, lampiaskanlah. Kan biasa ada orang, biasa bahasakan begitu ya. Kalau marah udah lampiaskan, teriak-teriak aja, misalnya, na'udzubillah. Subhanallah orang, kalau lagi dua orang kita temukan bertengkar, misalnya kita tidak tahu, lagi pinggir jangan ada orang ribut, ngobrol berdua. Kalau kita temukan yang satu tenang, yang satu emosional, walaupun sebenarnya yang salah ini yang tenang. Mungkin karena dia salah, dia diam aja dimarahin, misalnya. Saat kita lewat, spontanitas yang terjadi apa? Kira-kira siapa yang kita anggap baik dan siapa yang kita anggap buruk? Spontanitas saja. Orang akan pasti menganggap yang diam itu, oh, baik dan yang emosionalnya pasti tidak baik. Padahal sebenarnya mungkin dia benar. Di saat misalnya, contoh yang lain, orang tua, dia marah dengan anaknya. Dengan jalan tempat di halayak umum, misalnya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar, mungkin anaknya buat salah. Tapi di saat dia bilang, kamu itu begini, begini. Ibu nggak suka, ayah nggak suka, misalnya contoh. Kira-kira penilaian orang pada saat itu. Apakah membenarkan ayah dan ibunya? Spontannya, kita bicara, nggak. Nggak bakal mungkin. Pasti orang akan menilai itu buruk perbuatannya. Padahal sebenarnya orang tuanya mungkin benar. Di saat atasan, marah-marah sama bawahannya. Mungkin dia benar. Anda punya perusahaan mungkin ya. Teman-teman di Jabnas mungkin tidak asing dengan ini. Punya perusahaan. Tapi di saat ada pegawai anda marah. Anda marah-marah dengan pegawai anda. Makin terjadi apa? Yang lain pegawai akan menilai buruk anda. Walaupun anda benar. Akhirnya orang menilai, oh benar sih atasan saya. Tapi emosional ya. Nah, pasti benar-benar dia dengar gitu. Iya kan? Sekarang, lalu anda mengatakan, lalu bagaimana menghadapi Ustaz? Kalau anak sedang buat salah. Orang lain buat salah. Tadi saya kecet di pinggir jalan. Misalnya ada orang utang tidak bayar lah atau apa. Atau pegawai lagi buat salah. Apa yang harus kami lakukan? Contoh ya apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Pada saat ada orang-orang Yahudi. Lewat di hadapan Nabi SAW. Apa yang mereka bilang? Sengaja loh ya, di halayak umum, di jalan, di jalan raya ini. Yahudi-Yahudi itu dengan suara keras mengatakan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum ya. Assalam artinya keselamatan. Assam artinya kematian. Doakan Nabi keburukan. Dan mereka berharap, mereka berpikir Nabi tidak dengar. Karena di jalan raya, orang semua dengar, Aisyah r.a. sedang ada di situ. Lalu kata Aisyah, Assalamualaikum wa laknatu alaikum. Semoga kematian dan laknat untuk kalian. Aisyah marah. Bagaimana bisa orang ini, orang-orang Yahudi ini, memancing atau mengucapkan doa buruk untuk Nabi SAW. Coba lihat. Sekarang yang dituju oleh orang Yahudi siapa? Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi itu tuh Nabi. Raja. Dan semua Nabi-Nabi, teman-teman, sekarang Allah berikan kekuatan fisik 10 laki-laki. Bisa melawan, sendirian bisa mengalahkan orang-orang ini. Tapi apakah Nabi SAW lakukan itu? Tidak. Nabi SAW justru mengingatkan Aisyah, mengatakan, tenang hai Aisyah. Aisyah langsung mengatakan, Tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Waktu itu Nabi SAW kebetulan jawab, Wa'alaikum. Dengan sangat tenang. Artinya apa? Untuk kalian juga. Kan begitu. Kalau anda bilang, Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Kita bilang apa? Wa'alaikumussalam. Wa'alaikum artinya untuk kalian juga gitu. Nabi SAW waktu didoakan buruk tadi, Assalamualaikum. Semoga kematian untuk kalian. Kata Nabi SAW, Wa'alaikum. Tenang. Ya, untuk kalian juga. Gitu lah. Maka Nabi SAW mengatakan, Tenang hai Aisyah. Tidakkah kau dengar apa yang sudah saya ucapkan? Artinya, Nabi SAW sebenarnya membalas, tapi tidak dengan emosional. Dan ini sebenarnya, maaf tanda kutip saya bahasakannya, ini lebih menyakitkan bagi orang yang niat jahat dengan kita. Kalau dia ingin memancing emosi kita, tapi kita tidak terpancing emosi, dia lebih sakit hati orang itu. Coba pikirkan. Jadi tidak perlu kita terbawa dengan arus emosional itu. Benar-benar buyar semua ide, buyar semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ketahuilah, doa kita kepada Allah untuk mereka sampai. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak sampai. Tidak akan berbahaya doa mereka itu. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka itu berbahaya. Bisa sampai. Dan Allah SWT juga memuji orang-orang yang bisa mengontrol emosinya. Dalam surah Limuran, surah nomor 3, ayat 134. Anda bisa buka juga ini. Audhu billahi minasyaitan rajim. Potongan ayat. Walqadhimina al-ghayza wal-afiina aninnasu allayuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, kita langsung ambil saksi bahasannya ya. Ini ayatnya, potongan ayatnya. Awal ini ada gitu. Tapi kita langsung masuk ke potongan tentang masalah emosinya. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Qadhim al-ghayza. Artinya dalam pemahaman orang-orang Arab adalah orang yang menahan emosinya, sementara dia punya kekuatan, kebenaran untuk membalas. Itu Qadhim al-ghayza. Allah justru mengatakan Qadhim. Ghayza itu emosi yang tidak terkontrol. Emosi yang memiliki power, kekuatan untuk membalas gitu. Dan kesempatan. Namun dia tidak lakukan. Qadhim, dia tahan. Ghayza. Emosi tadi itu ya. Allah puji. Kemudian Allah mengatakan, wal-afiina aninnasu yang suka memaafkan orang. Allah ya'habbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu kita harus faham tentang masalah ini. bagaimana Islam mengajarkan atau memberikan gambaran tentang emosi ini. Kalau gitu, kita tidak boleh marah sama sekali. Ya, jawabannya ya. Kecuali tadi pada saat Allah subhanahu wa ta'ala, atau hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau agama Allah, atau Rasulullah s.a.w. Dihina, dilanggar. Itu baru kita marah. Kita marah karena Allah. Selain daripada itu tidak ada. Anak juga. Untuk apa kita emosional? Sekarang anak-anak naik pohon misalnya. Anda marah dengan dia. Tidak ada kok naik pohon begini, begini. Misal contoh. Maka anak itu kan makin takut. Dan bisa berefek lebih buruk. Kalau dia kena ketakutan ahnya jatuh, tergelincir. Gimana? Caranya lalu gimana? Nah, Masya Allah pintar benar kamu naik pohon. Pasti kamu pintar turun-turun ya. Misal, dia turun. Pada saat dia turun, kita jelaskan. Nah, kalau jatuh dari atas sana, bisa patah tulangnya, bisa sakit kakinya, bisa sobek kulitnya, kalau kena benda-benda tajam. Nah, itu berbahaya. Jangan diulangi ya, anak. Ini pasti akan lebih mudah diterima oleh si anak. Dan dia merasa dirangkul. Oh, ada orang tua saya. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, lebih sayang dengan gelas baru, piring baru, sendok baru daripada anaknya. Subhanallah. Dia emosional, anaknya dipukul, segala macam, hanya karena benda ini. Bahkan pernah terjadi di Indonesia. Ada seorang ayah lagi, cuci mobilnya, bersih, udah bersih, udah segala macam. Anaknya keluar, habis main tanah belepotan, pegang mobilnya. Anak kecil, tiga tahun, empat tahun. Dia karena marah, dia sempat pegang, ada satu besi gitu ya, mungkin salah satu kunci-kunci yang dipakai untuk membuka, mor-mor yang ada di mobil, atau apa ya. Tapi dalam kisahnya seperti itu, kemudian dipukul tangan anaknya sampai patah. Dalam kemudian emosi, dia tidak kontrol. Akhirnya, dia nyesal sendiri pada saat anak itu sudah tidak bisa menggerakkan tangannya. Sakit. Dan dibawa ke rumah sakit, dan harus melalui proses medis. Nah ini, tidak ada manfaatnya. Pada saat Anda kecewa dengan istri, kecewa dengan suami, Anda marah-marah. Manfaatnya apa kira-kira? Tidak mendatangkan manfaat. Kita boleh menunjukkan ketiga sukaan kita. Apa kata Aisyah r.a? Ya Rasulullah, saya tahu Anda kalau tidak suka sesuatu. Dari raut wajah Anda. Atau beberapa sahabat mengatakan, kami tahu kalau Nabi S.A.W. tidak suka sesuatu, terlihat dari raut wajah beliau. S.A.W. Kita rarat dari perkataan Aisyah ya, tapi perkataan para sahabat. Yang mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi S.A.W. tidak suka sesuatu, bukan dengan marah beliau, tapi kami mengetahui dari raut wajah beliau yang berubah sedikit. Ya seperti itu. Bayangkan pernah waktu kisah Ifq, kisah fitnah Aisyah berzina dengan Safwan, itu kisah yang luar biasa dalam Al-Quran, digambarkan dalam surah An-Nur. Waktu itu satu kota Madinah, tersebar berita kalau Aisyah selingkuh. Coba bayangkan. Naudzubillah. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada informasi seperti ini, tersebar satu Indonesia, pasangan kita selingkuh. Coba bayangkan. Kan berat sekali gitu ya. Walaupun tidak dilakukan, orang sudah nyorotnya sudah tidak benar gitu. Begitu terjadi. Tapi Nabi S.A.W. menghadapi saya, setiap ulang kali membaca kisah, Ifq, saya mau retesin air mata, bagaimana akhlak Nabi S.A.W. kepada istrinya, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah tuduhan dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Kalau Anda di luar-luar perusahaan juga, masuk ke dalam perusahaan Anda. Atau bahkan dari luar diri Anda ke dalam diri Anda sendiri. Buru-buru kena emosional. Nabi S.A.W. tidak seperti itu. Beliau dengan sangat baik, padahal sudah jelas-jelas ini, sudah menjadi gosip yang panas pada satu di Madinah, kalau Aisyah berzina. Dan indikasi ke situ, karena Aisyah dan Aisyah sempat tertinggal dari pasukan, kemudian ada safwan, ada safwan, dia sama Aisyah, saya katakan tadi, ada safwan yang ditugaskan oleh Nabi S.A.W. untuk menyisir jalan dilewati oleh pasukan. Jadi safwan ini bertugas setiap kali, kalau pasukan sudah jalan, dia jalan, dia paling terakhir, kalau pasukan sudah tidak nampak, dia jalan. Nanti kalau ada tertinggal kendi, perisai, ada barang-barang sahabat yang jatuh, dia yang ngungut. Maka tidak ada Aisyah. Dia dekatkan untangnya, lalu Aisyah naik di atas, selalu kemudian mereka jalan. Tapi sepanjangnya tidak ngomong apa-apa. Terjadi begitu. Maka pada saat tiba di tempat peristirahatan pasukan, di tengah siang bolong, Nabi S.A.W. sempat tanya, mana Aisyah? Maka dikatakan, sahabat tanya, cari nggak ketemu. Mereka pikir Aisyah ditangkap oleh musuh. Waktu itu baru pulang dari peperangan. Subhanallah, lewat. Aisyah dari jauh, atas untah, ada safwan yang pegang. Ibnu Abisalul, kepala munafik ini memang, selalu mencari-cari kesalahan muslim, apalagi Nabi S.A.W. dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan berduaan begitu, lalu tidak terjadi sesuatu. Dia tidak bilang zina, tapi ini sudah jadi berita yang luar biasa. Nabi S.A.W. tidak buru-buru, menilai istrinya. Aisyah cuma mengatakan, aku heran melihat sikap Nabi S.A.W. sedikit berubah. Biasanya beliau itu lebih ramah, lebih romantis, ini kok ada perubahan. Sampai Aisyah pun, karena tahu Nabi S.A.W. itu santun, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajar dengan saya, saya pulang dulu ke rumah orang tua saya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, baik-baik, nah diantar baik-baik ke rumahnya Abu Bakar. Dan ini sudah menjadi gosip yang luar biasa ini. Bahkan waktu itu sempat, tidak turun wahyu. Seingat saya ya, berapa pekan atau sebulan gitu. Ini, maaf kalau salah, tapi memang beberapa saat terputus wahyu saya. Tidak ingat pasnya. Tapi yang jelas beberapa pekan itu. Tidak turun wahyu. Jadi Subhanallah pada saat itu, Nabi S.A.W. datang ke rumah Abu Bakar, dan bicara baik-baik dengan istrinya, sambil mengatakan, Wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukan, tobatlah kepada Allah. Allah maha pengampun. Tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong kamu. Masih bisa bicara begitu, coba bayangkan, kalau Anda mendapatkan gosip tentang istri Anda, selingkuh suami Anda, selingkuh bagaimana kira-kira kalau Anda tidak bisa kontrol emosi. karena bisa saja kita salah.